Dua unit alat berat dikerahkan dalam proses evakuasi kereta teknis milik Kereta Cepat Jakarta, Bandung. Selain alat berat, sejumlah kendaraan besar juga disiagakan untuk mengangkut bangkai kereta. Dalam proses evakuasi, bangkai kereta dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan saat akan dibawa. Penjagaan ketat pun terlihat mengawal proses evakuasi di sekitar lokasi. Sementara itu, dari hasil investigasi Kementerian Perhubungan, kereta teknis tergunding saat teknisi memasang bantalangkel. Pihaknya bersama KNKT akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk nantinya disampaikan baik kepada kontraktor maupun PT KCIJ. Ini kecelakaan kerja dalam rangka penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta, Bandung. Jadi keretanya belum meroperasi. Jadi ada alat kerja kita dua, yang satu alat untuk memasang balas dan rel, dan satu lagi lokomotif. Nah ini lagi dalam penyelidikan kenapa dia kok sampai meluncur ke sana. Gubernur Jawa Barat, Tentuan Kamil, mengucapkan duka cita atas kecelakaan di proyek Kereta Cijik. Emil juga meminta, kereta api cepat dapat tetap pada bulan Juni saat depan. Saya ucapkan duka cita ya, ada kecelakaan. Harinya, kemarin, di proses testik pembangunan kereta api. Jawa Barat, Tentuan Kamil, yang terjadi pada hari ini kemarin, mengakibatkan dua keban jiwa dan empat lainnya, mengalami yukai-yukai. Terima kasih telah menonton!